Berita MotoGP hari ini, tim Repsol Honda sudah tiba di sirkuit Phillip Island untuk seri ke-16 MotoGP musim 2023. Terlihat Mark Marquez melakukan aktivitas di sekitaran sirkuit Phillip Island dengan mengendarai motor bersama dengan pembalap moto 2 Pedro Acosta dan pembalap moto teri asal Australia Joel Kelso. Untuk menyemarakan pergelaran MotoGP di akhir pekan ini. Sedangkan rekan setim Mark Marquez, Johan Mir sedang sibuk melakukan aktivitas memancing di salah satu tempat di Australia. Phillip Island adalah trek yang secara tradisional yang akrab dengan Mark Marquez dan Honda kombinasi tersebut meraih 3 kemenangan di sana pada tahun 2015, 2017, dan 2019 menjadikan pembalap nomor 93, tersukses di trek sepanjang 4,45 km. Di luar kemenangan tersebut, Mark Marquez mencetak podium di trek tahun lalu yang ke-100 di kelas utama bersama tim Repsol Honda. Konsistensi sepanjang akhir pekan akan menjadi kuncinya, meskipun cuaca terlihat tidak stabil seperti biasanya. Johan Mir tiba di Australia, dan juga tempat debutnya di kejuaraan dunia pada tahun 2015 di kelas moto teri. Dengan sikap positif yang menjadi ciri khasnya, meskipun sempat terjatuh di akhir balapan sambil menunjukkan kecepatan balapan terbaiknya tahun ini, pembalap bernomor 36 tetap merasa senang dengan pencapaiannya dan tetap yakin bahwa masih banyak lagi yang akan datang. Hillip Island juga menjadi tempat kejuaraan dunia pertama Johan Mir, memenangkan mahkota Moto3 2017 dengan Honda NSF 250 RW. Mark Marquez, Hillip Island adalah sirkuit dengan banyak kenangan indah bagi saya. Tempat ini merupakan sesuatu yang sangat unik dalam kalender Moto IP dan saya juga menikmati banyak balapan yang mengesankan di sana. Tahun lalu kami mendapat podium yang sangat bagus di sana, podium ke-100 saya di kelas utama. Seperti biasa, kita harus melihat apa yang terjadi akhir pekan ini dan khususnya di Australia, cuaca bisa banyak berubah dan angin bisa membuat segalanya menjadi rumit. Penting untuk memiliki rencana yang baik untuk semua skenario. Johan Mir, saya pikir semua orang menyukai Hillip Island, jadi saya tak sabar untuk pergi ke sana. Di atas kertas hasil di Indonesia tidak terlihat bagus, namun sejujurnya, ketika Anda melihat lebih dalam dan terutama melihat kecepatan kami pada hari Minggu, kami perlu melihat sisi positifnya dan berusaha mewujudkannya lagi pada akhir pekan ini. Sekarang kita sampai pada salah satu track di mana hampir semua hal bisa terjadi, di track dan di langit, jadi mari kita mulai, ini adalah jadwal yang padat untuk mengakhiri tahun ini jadi kami harus tetap fokus untuk menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih telah menonton